Intro Halo assalamualaikum kembali lagi di marketing privat saya akan kembali bahas larutan penyangga saya akan lanjutkan insyaallah soal nomor 16 sampai dengan 20 suatu larutan penyangga terbentuk dari campuran NH3 200 ml dan O0,5 M HNO3 100 ml 0,2 M makanya akan menghasilkan NH4NO3 ini adalah basa lemah sedangkan ini adalah asam kuat membentuk garam dalam keadaan mula-mula 200 x 0,5 itu adalah 100 ml ini adalah 20 ml dalam keadaan mula-mula garam belum terbentuk apa-apa ya mula-mula reaksi sisa maka nanti ini habis biar habis dikurangi 20 ya maka ini min 20 sini 80 sini plus 20 begitu ya deh ya setelah terbentuk penyangga basa kok ternyata ditambah HCl HCl itu adalah sebuah larutan asam yang bereaksi dengan asam itu adalah basa ya maka nanti komponen penyangga yang bereaksi dengan HCl itu adalah NH3 bereaksi dengan HCl HCl yang bereaksi itu hapusnya ya menghasilkan NH4 plus oke mula-mula reaksi sisa NH3nya itu kan ini ya 80 NH4 plusnya itu adalah 20 ditambah HCl ini M x V 50 x 0,1 itu 5 ya maka disini yang habis adalah H plusnya ini berarti min 5 maka sini min berapa? min 5 disini plus ya hati-hati ya 25 nah seperti ini inilah komponen penyangga yang baru pertanyaannya pH larutan tersebut oh ada bertambah tetap gitu ya tetap salah otomatis kalau suatu larutan basa penyangga basa otomatis kalau suatu larutan penyangga basa ditambah dengan HCl HCl adalah sebuah asam maka pHnya turun ya turun sedikit ini kan suatu penyangga basa karena ditambah asam maka nanti pHnya turun sedikit ya saya akan hitung dulu pH awalnya ini adalah penyangga basa ya awalnya maka OH min sama dengan KB dikalikan mol basa lemah yaitu 80 dibagi dengan asam konjugasinya 20 ya maka 4 x 10 pangkat min 5 maka nanti POHnya adalah 5 min log 4 maka nanti pHnya itu adalah 14 dikurangi POH ya 4 plus kurangi 5 adalah 9 9 plus log 4 maka ini gak mungkin ini gak mungkin deh yaudah ya jawabannya D coba kita cek ya setelah ditambah dengan HCl maka nanti OH min sama dengan KBnya sama dikalikan mol basa lemah yaitu 75 dibagi dengan mol asam konjugasi 25 ya 75 bagi 25 itu kan 3 ya 3 x 10 pangkat min 5 oke maka nanti POHnya itu adalah 5 min log 3 maka nanti pHnya 14 dikurangi POH 14 kurangi 5 9 9 plus log 3 ya kurang lebihnya jawabannya adalah D oke ya semoga kalian semuanya paham nomor 17 sebanyak 3,21 miligram suatu garam amoniak ya jadi diketahui ada garam amoniak NH4X 3,21 miligram ditambahkan ke dalam 300 mili amonium hidroksida 300 mili 0,2 M yang KBnya adalah 1 x 10 pangkat min 5 sehingga pH larutan berubah menjadi 9 jadi ada amoni hidroksida saya tambah dengan NH4X itu pHnya menjadi 9 berarti ini membentuk penyangga basah ya karena di dalamnya ada unsur basah lemah dengan garam penyangga apa penyangga basah rumusnya adalah OH-min sama dengan KB dikalikan mol basah lemah disini mol basah lemah adalah NH4OH dibagi dengan mol garamnya atau NH4X kita belum tahu mol garamnya berapa apabila pHnya 9 maka nanti TOH berapa D 14 kurangi 9 5 maka nanti OH-min itu adalah 1 x 10 pangkat min 5 saya masukkan ke perhitungan 1 x 10 pangkat min 5 KB 1 x 10 pangkat min 5 mol basah lemah itu adalah 300 dikalikan 0,2 itu adalah 60 ya 60 milimol nah nanti ketemu mol garam NH4X nah ini kan hilang ya maka ketemulah mol garam NH4X itu sebesar 60 milimol ya selanjutnya kita akan mencari rumus apa sih rumusnya mol mol itu kan rumusnya gram dibagi dengan MR ya maka nanti MR itu rumusnya adalah gram dibagi dengan mol disini molnya berupa milimol ya gak apa-apa sih 60 milimol nah karena mintanya masanya juga 3,21 miligram nah ini guys 3,21 dibagi dengan 60 itu adalah 0,0535 nah itu saya agak ragu disini ya atau kan mungkin ini adalah gram bukan miligram jika ini gram berarti kan nanti ininya kita bikin mol begitu deh nah jadi kalau misalkan kita anggapan itu harusnya gram maka perhitungannya 3,21 dibagi ini bawahnya gak boleh milimol ya kalau atasnya gram itu bawahnya wajib mol maka saya buat 60 kali 10 pangkat mint 3 milimol kita jadikan dengan mol jadi ya maka 3,21 dibagi dengan 0,06 itu adalah 53,5 nah inilah MR yang terbentuk pada garam tersebut gitu kan nah berarti kita cari yang MRnya 53,5 jawabannya itu adalah B begitu guys ya kita coba hitung NH4Cl N itu adalah 14 14 ditambah 4 CL itu adalah 35,5 ya 14 ditambah 4 itu 18 18 ditambah 35,5 ya jawabannya adalah 53,5 begitu ya kemungkinan ini adalah gram coba kalian cek kembali ya kalian diskusikan dengan teman kalian semoga kalian semuanya paham ya sebanyak 300 ml larutan penyangga dengan pH 6 dibuat dari HCN dan CaOH2 ya saya tuliskan dulu ya ada HCN 0,1m ditambah dengan CaOH2 0,2m volume totalnya 300 ml apa ini saya baca dulu ya oh terbentuk pHnya 6 saya buat reaksinya menjadi Ca CN 2 plus H2O begini ya dik ya ini udah seterahkan dulu ya volumenya masing-masing belum ada makanya Ca ini adalah VB saya buat mula-mula reaksi sisa mula-mulanya maka M x V 0,1 VA ini adalah 0,2 VB dalam keadaan mula-mula belum terbentuk apa-apa ternyata membentuk pH 6 pH 6 itu adalah pH asam ya maka asam lemangnya nanti sisa basah kuatnya nanti habis biar habis kan dikurangi 0,2 PB nah ini molekul batasnya di maka sini min berapa hati-hati dekoefisien 2 per 1 dikalikan 0,2 0,4 PB maka 0,1 PA min 0,4 PB oke maka sini plus berapa 1 per 1 dikalikan 0,2 0,2 PB nah seperti ini ya terus ternyata pHnya 6 ya kita masukkan ke rumus ya ya karena ini penyangga asam maka nanti H plus sama dengan KA dikalikan mol asam lemahnya itu adalah HCN dibagi dengan mol basah pun juga sinya yaitu CN min kok ternyata pHnya 6 maka H plusnya adalah 10 pangkat min 6 ya KA nya berapa nih KA disoal 4 kali 10 pangkat min 6 mol asam lemahnya itu adalah 0,1 PA dikurangi 0,4 PB mol basah pun juga sinya berapa kita lihat disini yuk kan CA CN 2 terilirin menjadi apa CA 2 plus dan 2 CN min ternyata CA CN 2 itu kan 0,2 PB ya ini ya berarti CN min nya berapa 2 per 1 dikalikan 0,2 0,4 PB nah yang dipakai itu adalah 0,4 PB hati-hati ya ini hilang oke ini berarti 0,4 nya kesana ya maka nanti jadinya 0,4 PB sama dengan ini saya kalikan pelangi ya 4 dikalikan ini 4 dikalikan sini oke ya maka menjadi 0,4 PA dikurangi 4 dikali 0,4 itu 1,6 ya 1,6 PB oke saya pindah ruaskan ke sana 1,6 ditambah dengan 0,4 itu adalah 2 2 PB sama dengan 0,4 VA nah maka nanti VA per VB ini VB nya ke bawah nanti ini 0,4 ini ke bawah sini maka 2 per 0,4 atau saya kalikan 10 semua maka 20 banding 4 ya saya bagi dengan 4 5 banding 1 inilah perbandingan VA banding VB saya tuliskan di atas sini ya maka nanti VA nya berapa mbak VA nya itu adalah 5 per perbandingan total perbandingan total 6 dikali dengan volume total 300 mili ya 300 dibagi 6 30 dibagi 6 kan 5 ya 5 kali 5 2 5 tambahin 0 1 ini VA nya berarti VB nya berapa mbak 1 per 6 dikalikan 300 gitu ya atau 300 dikurangi 250 itu kan sama aja ini 5 50 nah begitulah 250 dan 50 ya kita masuk ke soal nomor 19 ini sudah saya hitungkan ya biar saya tidak terlalu panjang menjelaskannya diantara pasangan latutan berikut yang membentuk sistem penyangga paling stabil terhadap penambahan NaOH paling stabil itu artinya perubahan PH nya itu yang paling sedikit ya nomor 20 perhatikan perhatikan urian berikut di dalam tubuh kita terdapat sistem penyangga berupa H2CO3 H2CO3 min yang ini harusnya H ya ini gak ada 2 nya lagi nih harusnya HCO3 min yang menjaga kestabilan PH darah relatif tetap pada kisaran 7,5 sampai 7,45 komponen penyangga tersebut merupakan hasil metabolisme pernafasan berikut ya ini CO2 menjadi CO2 larutan lalu CO2 larutan berhasil dengan H2O menghasilkan H3O plus H3O plus itu asam dan asam dikarbonat dan dikarbonat jika melakukan olahraga secara berlebihan kandungan CO2 dalam darah akan meningkat sehingga menyebabkan asidosis salah satu upaya untuk mengembalikan PH normal darah adalah dengan sutikan pengganti cairan tubuh didukung dengan infus larutan buffer bicarbonat selama selang waktu tertentu berdasarkan wacana tersebut buffer bicarbonat berperan untuk ini bicarbonat itu adalah ini adik itu bermain tentang pergeseran kesetimbangan jika kita menambahkan bicarbonat itu artinya memperbesar konsentrasi HCO3 min flashback kembali ya kita ke semester 1 jika salah satu konsentrasi ditinggikan maka kesetimbangan bergeser ke lawan HCO3 itu berada di ruas kanan lawannya kanan apa? kiri maka kesetimbangan bergeser ke kiri itu aja guys ya menggeser ke kiri ini kita lihat dibanding salah salah dengan menggeser ke kiri maka artinya konsentrasi kiri jadi bertambah konsentrasi kanan jadi berkurang ini berarti asamnya berkurang paham ya kalau asam berkurang otomatis pH-nya jadi tinggi nah sekarang adik harus tahu dulu ya asidosis itu apa seseorang mengalami asidosis saat pH turun turun di bawah nilai normal yaitu 7,4 jadi pH-nya itu sangat asam maka dengan cara infus bikarbonat itu kesetimbangan bergeser ke arah kiri maka asam akan berkurang karena asam berkurang maka pH-nya menjadi tinggi karena pH asam itu rendah kita meninggikan pH jawabannya adalah poin B menaikkan pH darah dengan menggeser arah kesetimbangan ke kiri oke saya bahas 20 soal semoga bermanfaat Assalamualaikum